Kota Makassar Kota Makassar ini memang sudah ada disiapkan oleh pemerintah kota mengenai masalah diberikan orang yang tidak matuh mengenai masalah hukum sehingga dia terproses sehingga mungkin tidak ada yang menampingi dari para sehat hukum. Sehingga ya begitulah tadi yang dikatakan oleh salah satu penanya tadi bahwa sehingga dijatuhi rumahnya begitu berat. Tentu sangat beda kalau ada namanya pendamping daripada pengecara. Olehnya itu kami selaku anggota DPR ini khususnya di Hidapi II sangat berpentingan untuk menyampaikan kepada masyarakat saya, kepada konsumen saya bahwa di Kota Makassar itu bagi orang yang tidak mampu mempunyai permasalahan, mempunyai perkara dapat dibantu oleh pengecara yang dibayarkan oleh pemerintah kota. Harapannya mungkin dengan sosialisasi berda ini Pak Gertulah? Ya tentu harapan saya semoga setelah sesudah kita melaksanakan penyempat luasan mengenai masalah bantuan hukum ini kepada masyarakat karena ini sifatnya hanya terbatas yang kita hadang, hanya kurang lebih seratus, bisa lah menjadi corom kepada khususnya di kecematan, kecematan wujud tanah karena kita ini perkecematan yang bisa menyampaikan kepada warga-warga yang tidak sempat mendapatkan tanah. Karena tentu tidak sempat hanya bisa mendapatkan tanah. Dan ini sebagai mediator atau corom kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!